Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam renungan tengah minggu hari Rabu tanggal 28 April. Bapak Ibu kita hari ini akan berkenalan dengan salah satu murid Tuhan Yesus dan saya rindu membawa kita bersama melihat kebenaran firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29 saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia ya Tuhanku dan Allahku kata Yesus kepadanya karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita bagaimana kita belajar dari Thomas yang dikatakan yang sering disebut Thomas itu terkenal karena keraguan dia, ketidakpercayaan dia akan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas adalah salah satu dari dua belas murid Yesus yang juga disebut Didimus. Ia dijuluki Thomas yang kurang percaya dan itu dicatat dalam pembacaan kita tadi. Ia tidak mau langsung percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai ia melihat luka Yesus ia harus perlu pembuktian. Iman bagi Thomas bukan hal yang mudah, ia tidak gampang taat, ia harus mendapatkan kepastian. Oh saudara ini juga kadang terjadi bagi kita bukan? Kita menuntut bukti, kita perlu lihat oh benar atau tidak. Kita mau mata jasmani kita melihat langsung, tidak mau dengar dari orang lain. Saudara bagaimana sampai Thomas yang dijuluki si tukang kurang percaya itu, si kurang percaya itu menjadi percaya. Saudara ini yang perlu kita ingat ketika Yesus menjumpainya. Dalam pembacaan kita tadi ayatnya yang ke-27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Oh saudara Yesus berusaha menjumpai Thomas. Membuktikan kepada Thomas, kebangkitan Yesus itu benar. Dan saudara ini jawaban Thomas di ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara ini merupakan suatu pengakuan yang luar biasa. Setelah Thomas mengeluarkan kata itu dari mulutnya, Dia betul-betul mengakui Yesus itu Tuhan. Saudara, takkala kita berani untuk mengatakan, Ya Tuhanku dan Allahku. Ini merupakan landasan dari iman kita. Sangat penting bagi keselamatan kita, Tetkala kita mengakui Ya Tuhanku dan Allahku. Dan itu dilakukan oleh Thomas. Thomas yang dijuluki si kurang percaya. Tetapi satu kali, Ia sudah mendapat kepastian, Ia adalah orang yang menjalani imannya Dengan benar-benar patuh sampai akhir hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Bagaimana dengan kita saat ini? Berapa banyak hal yang kita alami Membuat kita ragu akan pertolongan Tuhan. Secara tidak langsung, Kita juga sedang ada di posisi Thomas, Seperti ketika Yesus belum mencukai diri. Kita kurang percayakan banyak hal. Kita meragukan pertolongan Tuhan. Kita mulai bertanya, Sampai kapan saya ada dalam pergumulan ini? Apakah benar Yesus pasti menolong saya? Yesus pasti melepaskan saya dari pergumulan-pergumulan ini? Saudara mari lihat, Thomas tadi yang meragukan kebangkitan Yesus. Tapi ketika Yesus menjumpai dia, Dia betul-betul mengakui Yesus adalah Tuhan. Biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Oh Saudara mari ingat, Yesus sedang menjumpai kita malam hari ini. Yesus mau kita mengakui, Percaya bahwa dia sanggup menolong kita, Melepaskan kita dari pergumulan kita. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ketika bapak ibu adik-adik bersama-sama dengan saya, Dalam renungan tengah minggu saat ini, Mari kita mau pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sedang bertindak menolong kita. Mari kita minta kekuatan itu, Untuk percaya benar, Tuhan engkau ada di tengah-tengah saya, Dan saya percaya itu. Oh Saudara, Mari dengan kekuatan itu, Dengan hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Kita mau nyanyikan satu pujian, Hatiku percaya. Walaupun saat ini, Ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa lihat secara mata jasmani kita, Tapi mari dengan mata iman kita, Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan saya belajar percaya, Walaupun saat ini saya belum melihat apa-apa, Tapi saya yakin, Tuhan sedang bertindak menolong saya, Saat ku tak melihat jalanan. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janjimu, Pengharapanku hanya padamu, Hatiku percaya, Hatiku percaya, Hatiku percaya, Katakan, Hatiku percaya, Selalu ku percaya, Saudaraku mari sekali lagi dengan iman, Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janjimu, Namun tetap ku pegang janjimu, Pengharapanku hanya padamu, Katakan bersama, Hatiku percaya, Hatiku percaya, Hatiku percaya, Hatiku percaya, Selalu ku percaya Sekali lagi Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Mari kita mau berdoa Apapun yang sedang Bapak Ibu gumuli saat ini Mari minta Tuhan tolong Supaya kita benar-benar percaya Bahwa Tuhan sedang bertindak saat ini Mungkin tidak cepat Tapi percayalah Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Tidak pernah terlambat Mari Saudara Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing Buka hati kepada Tuhan Menyerahkan semuanya kepada Tuhan Dan saya akan berdoa Untuk semua kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mau belajar dari Thomas Yang tadinya Dia tidak percaya Dia meragukan akan kebangkitanmu Tapi tatkala kau menjumpai dia Dia sungguh-sungguh mengaku yang kau Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Dan hamba berdoa Tuhan Hamba percaya Engkau sedang melawat semua anak-anakmu Yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Tuhan tolong Tuhan tolong Kalau mungkin Bapak Ada banyak pertanyaan di dalam hati anak-anakmu Sampai kapan kami ada dalam pergumulan-pergumulan seperti ini Ya Tuhan Yakinkan anak-anakmu Buatlah kami percaya Engkau sedang bertindak saat ini Engkau menjama saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan yang sangat lama Engkau menolong melawat saudara-saudara kami yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan Bergumul dengan keturunan ya Tuhan tolonglah Bergumul dengan masa depan keluarga, pendidikan anak-anak Anak-anak yang sedang mengikuti tes untuk perguruan tinggi Dan orang tua mungkin begitu tegang dalam situasi saat ini Tuhan tolonglah Yakinkan kami Engkau sedang bertindak menolong kami satu persatu Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tolong kami Untuk kami tidak pernah meragukan akan janjimu Tidak pernah meragukan akan kebenaran firman Terima kasih Yesus, terima kasih Lawat kami Berikan kekuatan dan iman yang cukup bagi kami Untuk percaya, benar-benar percaya Janji pertolongan Tuhan Terima kasih Di dalam nama-Mu Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih